Halo guys, selamat datang di Fujudan Channel. Hari ini kita akan bahas Biotoailan terbaru, Pit Babe episode 11. Babe masih belum bisa menerima kematian Charlie, sedangkan Jeff sudah menyerahkan bukti pada pihak polisi untuk pengadili perbuatan Dean. Jeff berkata bahwa dia melihat ada sebuah nomor tak dikenal yang biasa Dean hubungi, dan mereka curiga bahwa pemilik dari nomor itu adalah Tony. Alang kebingungan cara mengalahkan Tony, karena seberapa keras pun usaha mereka dalam menyelidiki Tony, mereka masih belum bisa menemukan apapun. Di satu sisi, Pit dan Wei sedang minum di suatu bar. Pit bercerita alasan dia pergi meninggalkan rumah Tony. Pit juga meminta Wei untuk berpikir dengan lebih baik, karena masih ada kesempatan untuk Wei dalam merubah hidupnya. Babe sangat marah pada Tony. Dia berjanji akan mengungkap semua kejahatan Tony. Dalam melakukan ini, Babe akan dibantu oleh Alan dan Jeff. Kemudian di suatu tempat yang cukup terpencil, Charlie sedang terbaring. Ternyata, Charlie masih hidup, dan hanya Jeff yang mengetahui hal ini. Jeff datang menemui Charlie, dan dia menjelaskan segala situasi terbaru pada Charlie. Kemudian, kita dibawa flashback ke rencana Charlie dan Jeff. Jadi Jeff pergi menemui Tony, dan berkata bahwa dia akan membantu Tony untuk membawa Charlie kembali ke rumah. Caranya adalah membuat mobil Charlie kecelakaan kecil, dan saat kondisi Charlie lemah, Tony bisa membawa Charlie ke rumahnya. Rencana ini akan dijalankan oleh Dean, yang disuruh oleh Kenta. Dean diminta untuk memotong saluran minyak rem di mobil Charlie. Tapi yang pihak Tony tidak ketahui, Jeff nantinya akan datang dan memotong saluran gas di mobil Charlie, sehingga kecelakaan yang terjadi cukup parah. Mereka bekerja sama dengan seorang pria yang biasa dipanggil Reval. Dan Reval bahkan meminta dokter kenalannya untuk membantu. Jadi dokter kenalannya ini akan menyuntikkan sebuah obat yang membuat kekuatan babe yang Charlie ambil kembali lagi pada babe. Setelah itu, dokter ini akan menyatakan bahwa Charlie sudah meninggal. Setelah itu, Reval yang membawa Charlie dan menyembunyikan Charlie di rumahnya. Saat ini, rencana mereka berhasil dilakukan dengan sangat lancar. Charlie bertanya dari mana Jeff mengenal Reval. Dan Jeff menjawab bahwa dia adalah orang yang membantu Jeff saat Jeff kabur dari rumah Tony. Setelah bertemu Charlie, Jeff kembali ke rumah Alan. Tapi mungkin karena dia ingin merahasiakan soal Charlie ini, Jeff bersikap dingin pada Alan. Hal ini membuat Alan sangat bingung. Dia sampai curhat pada North dan Sonic. Mendengar itu, North dan Sonic kompak menjawab bahwa Jeff juga menyukai Alan. Kemudian, Alan pergi menemui Jeff dan mengungkapkan perasaannya. Akhirnya, Jeff menerima Alan dan mereka berpacaran. Setelah itu, mereka berdua berhubungan intim di rumah Alan. Di satu sisi, Babe terus berusaha menyelidiki bisnis ilegal Tony. Dia pergi menemui Pete di kantornya dan mengajaknya bicara. Pete memberikan sebuah alamat untuk bertemu karena tidak aman bicara di kantor. Pete khawatir ada yang mengawasi. Dan benar saja, memang ada yang mengawasi Pete dan langsung melaporkannya ke Kenta. Kenta berkata bahwa dia sendiri yang akan mengurus Pete. Sebenarnya, menyakiti Pete adalah hal yang sangat berat untuk Kenta. Karena Pete adalah teman baiknya yang sudah dia anggap saudara saat tinggal bersama. Mereka berpisah karena Pete meninggalkan rumah setelah mengetahui kejahatan Tony. Sedangkan Kenta tidak akan pernah mau menghianati Tony. Tapi bagaimanapun juga, Kenta tetap memilih kesetiaannya untuk Tony. Dia pun pergi ke rumah Pete dan langsung menyerangnya. Oke guys, sekian videonya. Jangan lupa subscribe channel ini untuk selalu update build terbaru kesaingan kalian. Dan tekan tombol like kalau kalian suka video ini. Thank you so much for watching and have a lovely day! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.